ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Watwaji kali ini saya sedang nyantai-nyantai sedang slow-slow di bawah rumpun bambu di brug ya ini di brug di bawah pohon saya sedang ngisis wah itu ada biawak guys ada biawak renang tuh itu biawak renang tuh sedang renang biawaknya itu disini biawak saking banyaknya saya sering mat lihat biawak aduh kadang ada yang besar banget sangat banyak sekali Oke sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis begitu saja ini sedang di tengah sawah ini saya gas sedang di tengah sawah ini di brug begini gas berupa apa namanya saya kurang paham ini ada namanya tuh yaitu tuh di sebelah sana pasar seruni itu sebelah sana kali ini saya ingin membahas sebuah jimatan orang terdahulu kita lagi ini adalah jimatan sebuah pejatan tangan hahaha sudah tidak asing lagi di dunia apa di dunia mistik ya hahaha di dunia mistik sudah tidak asing lagi ini namanya adalah jimatan atau antikan jenis marmesem bersih kuning pejatan tangan seperti apa wujudnya Oke ini guys ini wujudnya gas ini ada yang sudah dibersihkan ada yang belum dibersihkan seperti ini nah ini kalau dibersihkan lagi lebih kuning lagi ini belum 100% saya membersihkannya yaitu ini untuk perbandingan saja oke seperti apa yang belum dibersihkan ini adalah bahan bersih kuning Oh iya magnetnya ketinggalan lagi saya tuh lupa banget sering lupa ya magnetnya ada di motor coba magnetnya saya ambil ya ya ini guys ini yang belum dibersihkan seperti ini ini adalah sebuah karya-karya seni orang terdahulu kita ini adalah sebuah wasi kuning semar mesem pejatan tangan lihat itu ini saya dibawa pohon jadi agak redup-redup gimana gitu ya bawa pohon kelapa hahaha ini ini guys wujudnya ini adalah semar mesem pejatan tangan orang menyebutnya jadi ini besi kuning ini ini dipencet sang empu sehingga besi kuning ini meleleh dan membekas sidik jari sang empu lihat itu bisa bayangkan betapa hebatnya empu-empu terdahulu kita dalam pembuatan pusaka atau jimatan ya yang tidak bisa ditiru orang-orang zaman sekarang guys luar biasa itu yaitu 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 jadi bener-bener meleleh itu lihat itu sidik jarinya sangat terlihat sangat jelas sekali itu bukan diukir atau bukan di apa itu sangat jelas sekali jadi ini besinya melelehnya pun sangat jelas itu jadi seolah-olah besi ini tuh meleleh atau ledeng ya guys seperti ini dipencet begini makanya saya pernah lihat film Pugandring tuh membuat keris itu dipencet-pencet kayak gini kayak gini itu kan di film ya tapi imbu kenyataannya nggak tahu seperti itu yaitu dalam pembuatan keris dipencet pencet seperti itu ya termasuk jimatan ini mungkin seperti itu guys nah ini nah terus bagian baliknya seperti apa bagian baliknya seperti ini nah sama saja bolak-balik tuh ada pencetan tangannya yang saya suka dari besi kuning ini itu adalah pejetannya pejetannya tuh tanda-tanda bahwa ini adalah karya-karya yang sang empu yang hebat yang luar biasa ya tidak seperti empu-empu yang lain gitu kan ada juga yang dipecet ada juga yang tidak seperti itu luar biasa itu saya sukanya karena unikannya kantikannya bukan yang lain kalau masalah gaib masalah kodam itu ah bagi saya tuh gimana ya anggap aja tuh bonus ya kalau saya ini sukanya fisiknya sangat antik sangat unik dan sangat luar biasa ini tuh ada sisi jarinya kelihatan ya ini kalau dibersihkan apa hilang kalau dibersihkan ini tidak hilang akan tambah terlihat jelas kalau dibersihkan sidik jarinya jadi ini benar-benar kasar timbul atau benar-benar gempot seperti ini dipencet ya ini tanda tangan sang empu yaitu yang terkenalnya sang empu tuh bikin keris pejetan tangan tuh terkenalnya yaitu Nisombro ya nggak tahu apa ini bikinan ini Nisombro atau bukan saya kurang paham karena didapat di waliah desa-desa tuh seperti ini apa adanya seperti ini luar biasa antik unik sangat laga mantap josh josh gandros yang satunya lagi seperti apa satunya lagi seperti ini ya ini saya sudah bersihkan tapi belum 100% eh ini ini kalau dibersihkan tuh bisa bersihkan lagi itu bisa mengkilat lagi nih kan untuk cuma perbandingan saja seperti itu saya bersihkan dengan cepat ini untuk perbandingan ini kalau lebih kinclong lagi ada ilmunya untuk mencak men membersihkan ini pakai odrol ya guys ini kalau lebih kinclong lagi pakai odrol atau pepsoden seperti itu itu luar biasa atau pakai fixal seperti itu lihat ini sidik jarinya sangat jelas bukan nah itu inilah yang disebut semar mesem wasi kuning pejetan tangan bener-bener pusaka semar mesem itu bener-bener ada ya bukan hanya lagu semar mesem semar mesem bukan lagu seperti itu doang lagunya juga ada makanya dibikin lagu semar mesem ya karena bener-bener jimatan semar mesem itu bener-bener ada ya seperti ini wujudnya itu wah luar biasa ya ada sidik jarinya sangat cantik sekali sangat unik sekali ini guys wah ya itu bagian belakang juga ada sidik jarinya bener-bener meleleh ya besi kuning ini ya itu besi kuning itu ada yang nempel magnet ada yang tidak ya guys coba ini nempel apa atau enggak ya tergantung campuran kadar besinya semakin kadar besinya tuh banyak itu nempel magnetnya kuat ya seperti apa ya itu coba seperti apa apakah nempel magnet wah nempel guys lihat ini ya jadi ada daya tariknya ya itu ketarik ya coba eh itu ketarik tuh jadi nempel jadi ada daya tariknya tuh angkat nih angkat nih kameranya fokus susah sekali tuh angkat ya angkat ya nempel ya itu tapi nempelnya tidak sekuat besi cor karena ini bukan besi cor ini besi kuning tuh angkat karena ini bukan besi cor ini adalah besi kuning gas yaitu kalau besi cor ya nempel banget apalagi pipa ini wah ini pipa peralon ini wuh nempel magnetnya kenceng banget karena terbuat dari bersih beda dengan ini ini terbuat dari logam-logam pilihan seperti itu jadi anti karat dan juga bisa nempel besi eh menempel seperti ini tuh nempel ya angkat ya nah seperti ini biasanya logam-logam ini tercipta ada tiga unsur atau empat unsur biasanya logam ini terbuat dari logam kuningan sari campuran tembaga juga ada perunggung dan peraknya biasanya juga ada jadi antara empat lah eh kalau enggak empat ya lima seperti itu dan besi satu kuningan sari dua campuran tembaga juga terus apalagi kalau enggak salah campuran peraknya juga ada tapi dikit seperti itu ya terus ada lagi campuran itu perunggu seperti itu ya ada yang bilang perunggu terus satu lagi tuh besi ya antara lima unsur digabungkan menjadi satu ini seperti ini ya wujudnya ya ini anti karat ini belum dibersihkan kalau yang ini kalau yang udah dibersihkan yang tadi yang udah kuning kuning yang satu ini udah ini udah dibersihkan ini ini lebih dibersihkan lagi lebih kuning lagi ini kan belum 100% yang bersihkannya nah ini kalau ditempelin lagi coba yang satu nempel enggak wah nempel nih lihat ini oh angkat ya kadang ada yang nempelnya lemah ada yang kuat seperti ini ya tergantung campuran besinya sang empu itu kan sang empu mencampur besinya tinggal banyak atau enggak tinggal angkat ini jadi ini nempel magnet gas seperti ini ya inilah yang disebut besi kuning atau besi kuning semar mesem atau keris jimatan semar mesem pejetan tangan kira-kira minat bisa langsung ya saya saja gas mudah-mudahan bertambah pengalaman tentang dunia perjimatan atau pusaka nusantara oke begitu saja dari saya Watwaji terima kasih mantap mantap jos mau pulang gas wah mau pulang gas oke dadah dan 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 Terima kasih.